Ya, makasih Devi Thank you juga teman-teman Saya dikasih kesempatan hari ini Buat share ya Tema kita hari ini Keluar dari rasa takut Saya Kenapa saya share hari ini Karena saya ngalami teman-teman Rasa takut itu gak enak banget teman-teman Jadi saya percaya Gak cuma saya, tapi mungkin banyak teman-teman Yang juga pernah ya Ngalami rasa takut ataupun Mungkin sekarang gitu ya Mengalami rasa takut itu Yuk teman-teman sebelum saya share Yuk kita mau berdoa Bapak, terima kasih Bapak Untuk malam hari ini Bapak Kami percaya Bapak Malam hari ini Tuhan, kau berbicara Tuhan, buat setiap kami Tuhan, yang mungkin hari-hari ini Tuhan kami merasakan Ada satu ketakutan Tuhan ketika kami Mendengar berita-berita yang gak enak Situasi kondisi yang gak baik Tuhan Tapi Tuhan, kami percaya Malam hari ini Tuhan Kami akan dapat kekuatan Tuhan Bahkan kami dapat jalan keluar Kami tahu Tuhan Apa yang harus kami lakukan Ketika kami mengalami Masa ketakutan ini Bapak Terima kasih Bapak Berbicara lah Tuhan Buat setiap kami di tempat ini Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Ya Ya takut itu apa ya teman-teman Ya takut itu perasaan ya Perasaan manusia Ya perasaan inti manusia Ketika Ketika Mendengar sesuatu yang Menakutkan Atau melihat sesuatu yang mengerikan Ya teman-teman Nah Siapa sih yang gak pernah Ngerasain takut Saya percaya semua Setiap kita pernah Ngerasain takut Bahkan Tuhan Yesus aja pernah loh Ngerasain takut ya Waktu di Taman Getsamani Murid-muridnya juga Pernah merasakan takut Bahkan Toko-toko di Alkitab Mereka juga pernah Mengalami rasa takut ya Salah satunya misalnya Seperti Daud ya Nah Jadi Perasaan takut itu Sebenarnya normal Teman-teman Ya wajar Ya Yang penting Jangan sampai Kita dikuasai Rasa takut itu Sampai kita gak bisa Berbuat apa-apa Ya Sampai kita Gak bisa ngapa-ngapain Teman-teman Ya Sampai kita menjadi lumpuh Gitu ya Nah Apa sih yang harus kita lakukan Pada saat Rasa takut itu muncul ya Ketakutan itu muncul Pertama teman-teman Kita belajar dari Yesus Teman-teman Yesus lakukan Yang Yesus lakukan Ya ketika dia Ada dalam Rasa takut itu Itu ada di Lukas 22 Ayat 44 Ya Ya mungkin Ada yang mau baca Teman-teman Di Lukas 22 Ayat 44 Lukas 22 Lukas 22 Ayat 44 Berkata Ia sangat ketakutan Dan makin Bersungguh-sungguh Berdoa Pelunya Menjadi seperti Titik-titik Darah Yang Betetesa Tertama Iya Yesus waktu di Taman Getsemane Dia mengalami ketakutan Amat-sangat Teman-teman Sampai disini Dibilang pelunya Seperti titik darah Yang bertepesan ke lantai Berarti kan ketakutan Amat-sangat ya teman-teman Nah yang Yesus lakukan Yang bisa jadi contoh Teladan Buat kita hari ini Adalah yaitu Bersungguh-sungguh berdoa Teman-teman Ya Nah Seperti yang Pengajaran yang Kamis yang lalu Ya dari Maria Bahwa tubuh kita ini Terdiri dari roh Jiwa dan tubuh Ya Jiwa kita di dalamnya Ada pikiran Ada perasaan Ada kehendak Ya teman-teman Nah di tubuh kita Ya Ada rasa takut Rasa takut itu Timbul dari tubuh kita Dari apa-apa yang kita lihat Teman-teman Ya Apa yang kita dengar Ya Ini pintu masuknya Rasa takut itu Dari apa yang kita lihat Dan apa yang kita dengar Teman-teman Ya Jadi Jika kita lihat Apa yang mengerikan Ya terus kita dengar Apa yang menakutkan Apa yang terjadi Teman-teman Pikiran kita mulai terganggu Ya Terus kita mulai takut Nah terus kita mulai apa Mengambil keputusan-keputusan Yang mungkin Tidak sesuai dengan Firman Tuhan Teman-teman Atau Melakukan keputusan Yang terlalu cepat Gitu ya Nah Dalam kondisi Seperti ini Teman-teman Hanya roh Tuhan Yang bisa menolong kita Ketika kita berdoa Dengan sungguh-sungguh Sebenarnya kita lagi membangun Yang namanya manusia roh Teman-teman Ya Kalau roh kita jadi Kalau roh kita kuat Ya Roh kita yang kuat itu Akan menguasai jiwa kita Teman-teman Ya Akan menguasai pikiran kita Akan menguasai perasaan kita Akan menguasai kehendak kita Ya Sehingga Ya mungkin keadaannya Menakutkan teman-teman Apa yang kita dengar Menakutkan Apa yang kita lihat Mengerikan Tapi Tubuh kita Jiwa kita Akan tetap tenang Ya Itu teman-teman ya Jadi Yang pertama itu adalah Berdoa dengan sungguh-sungguh Nah Yang kedua adalah Memuji dan menyembah Tuhan Ya Jadi saya ambil dari Raja Yosafat ya Waktu Raja Yosafat itu mendengar Bahwa Bani Amon Bani Moab Dan orang-orang yang diseberang lautan itu akan menyerang Ya Akan menyerang Bangsa Yehuda Raja Yosafat itu ketakutan Ya Dan mengambil Nah Bersyukurnya dia mengambil keputusan Untuk mencari Tuhan Ya Terus ketika mereka mencari Tuhan Mereka dapat firman Firmannya apa teman-teman Firmannya gini Jangan takut Dan terkejut Karena laskar yang besar ini Sebab bukan kamu yang berperang Melawan Sebab bukan kamu yang berperang Melainkan Allah Gitu ya Nah coba kita baca ya Di 2 Tawarit 20 Ayat 18 sampai 19 Saya yang baca ini teman-teman Biar cepat ya 18 Lalu berlututlah Yosafat Dengan muka ke tanah Seluruh Yehuda Dan penduduk Yerusalem Pumsujud dihadapan Tuhan Dan menyembah Tuhan Menyembah Tuhan Ya 19-nya dikatakan Kemudian orang Lewi Dari Bani Kehat Dan Bani Kora Bangkit berdiri Untuk menyanyikan puji-pujian Bagi Tuhan Ala Israel Dengan suara yang nyaring Nah Orang Yehuda Hanya menguji Tuhan Dan menyembah Tuhan Ya Yang berperang siapa teman-teman Tuhan sendiri Tuhan sendiri yang berperang Ya Nah Kemudian Mereka tuh berkumpul Di tempat yang namanya Lembah pujian Mereka namanya itu lembah pujian Ya Ketika mereka Bernyanyi Memuji Tuhan Menyembah Tuhan Ya Mereka berkuasa Mereka merendahkan diri Ya Tuhan yang berperang Dan terjadi kemenangan Teman-teman Ya Jadi Ada kuasa Dalam pujian Dan penyembahan Ya Pujian itu apa sih Teman-teman Ya Kita sering ya Teman-teman Memuji Mungkin muji Teman kita Ya Nah Waktu kita memuji Teman kita Mungkin teman kita Senang gak teman-teman Senang Ya Nah Yang luar biasanya Adalah gini Teman-teman Ketika Kita memuji Tuhan Ya Kita mendapat dampak Dari Dari Apa Dari Sukacita itu Teman-teman Akhirnya apa Kita pun menjadi Senang teman-teman Ya Nah hati yang gembira Adalah obat itulah Yang mengobati kita Gitu ya Nah Sedangkan Penyembahan itu Apa sih Penyembahan itu Adalah keintiman kita Sama Bapak Gitu ya Nah Saat-saat kita takut Apa sih yang kita cari Teman-teman Banyak orang Ngomong Saya takut Saya takut Takut ini Takut itu Tapi Dia gak cari Tuhan Teman-teman Padahal Semakin Kita takut Semakin Kita mengalami Pergumulan Membuat kita takut Yang harus kita cari Tuhan Kenapa Karena Tuhan sumbernya Ya gak Sumber damai sejahtera Sumber sukacita Ketika kita cari Maka Kita bisa keluar Teman-teman Dari rasa takut Itu Ya Nah Saya pernah ya Teman-teman ya Ada waktunya Saya tuh gak bisa Memuji Tuhan Karena Apa Takut Berlebihan Saya Waktu kejadian saya Sama Agus Saya pernah mengalami Takut Sampai tangan saya Gementer Saya benar-benar Udah gak bisa Memuji Tuhan Teman-teman Saya udah Mau Memuji Tapi udah gak bisa Memuji Teman-teman Ya Tapi saya bersyukur Waktu itu Saya punya teman Saya dilayani Kemudian Saya Apa Saya ke rumah dia ya Teman-teman ya Waktu saya masuk ke rumah dia Dia tidak banyak Menasehati saya Teman-teman Ya dia tidak banyak Ngomong sama saya Tapi dia bawa saya Ke satu Kamarnya Gitu ya Di situ Waktu itu saya berpikir Gini Dia akan menasehati saya Teman-teman Tapi ternyata Enggak loh teman-teman Sebelum saya datang Ke rumahnya Saya udah ngomong sama Tuhan Tuhan saya Kok gak bisa memuji Engkau lagi Gak bisa menyembah Engkau lagi ya Tuhan Saya Bener-bener Saya ketakutan Takut keluarga saya Hancur Takut anak-anak saya Depan anak-anak saya Dan lain sebagainya Itu ketakutan Di depan saya Teman-teman Nah ketika itu Ketika saya Ada rumah teman saya Ini tau gak teman-teman Saya diajak buduh Tau gak Saya diajak nyanyi Saya diajak memuji Saat saya memuji Dan menyembah Tuhan Bersama dia Itu keluar Pujian Penyembahan ya Waktu saya memuji Menyembah Teman-teman Tau gak apa yang terjadi Saya mau mulai Flashback lagi Apa yang sudah Tuhan kerjakan Sebelumnya Pekerjaan yang dasyat Yang begitu baik Tuhan kerjakan Dalam hidup saya Waktu kondisi Keuangan saya Hancur Tuhan tolong saya Nah teman-teman Ketika itu Apa yang sudah berlalu Yang Tuhan kerjakan itu Saya Dapetin lagi Hidup Hati saya penuh Dengan ucapan syukur Tiba-tiba Saya menjadi percaya Tiba-tiba Saya yang tadi Tidak punya pengharapan Saya jadi berharap lagi Loh sama Tuhan Teman-teman Saya punya Apa namanya Saya percaya lagi Bahwa Kalau dulu Tuhan Apa namanya Bisa Membuat ekonomi saya Membaik Hari ini pun Tuhan bisa Membuat keluarga saya Berantakan seperti ini Utuh kembali Utuh kembali Walaupun Apa yang saya lihat Itu tidak sesuai Teman-teman Apa yang saya lihat Itu membuat Saya takut Teman-teman Jadi saya pergi Waktu saya pergi Ke rumah itu Dengan tidak ada harapan Ketika saya memuji Menyembah Tuhan Saya pulang Dengan membawa pengharapan Dan saya teruskan di rumah Seperti itu Jadi Yang kedua adalah Itu ya teman-teman Yang memuji Yang pertama Berdoa dengan sungguh-sungguh Kedua Memuji Dan menyembah Tuhan Kenapa Tuhan itu tinggal Di dalam pujian penyembahan Tuhan itu hadir Di dalam pujian penyembahan umatnya Bayangin teman-teman Di tengah-tengah Kita ketakutan Ketika kita memuji Dan menyembah Tuhan Tuhan kan itu roh ya teman-teman Kita itu Dilapisi Dengan Dengan Kemuliaan Tuhan teman-teman Tuhan itu Apa Adalah Pembawa damai Ya kan Sukacita Bayangin di tengah-tengah kita Merasa ketakutan kita Ketika kita memuji Dan menyembah Tuhan Sukacita dan damai sejahtera itu Pasti Ada sama kita teman-teman Ya Karena kita datang Pada sumbernya Nah ketiga adalah Firman Tuhan Dan percaya Ya Ada seorang yang namanya Yang bernama Yairus Teman-teman Ya dia meminta Yesus Untuk menyembuhkan anaknya Anak wanitanya Hampir mati Ya Tetapi di tengah perjalanan Perjalanan Yesus terhambat Dengan wanita yang waktu itu Pendarahan 12 tahun Yesus nyembuhin wanita itu dulu Dan kemudian Yesus dengar Kalau anak itu Sudah meninggal Sudah mati katanya Nah di Lukas 8 ayat 50 Berkata gini Tetapi Yesus mendengarnya Dan berkata kepada Yairus Jangan takut Percaya saja Dan anakmu akan selamat Bayangin teman-teman Semua orang bilang sudah mati Bagaimana bisa selamat Tapi firman Tuhan berkata Jangan takut Percaya saja Anakmu akan selamat Nah waktu kita dengar firman Yang timbul adalah Iman percaya Tapi waktu kita dengar Kabar berita Yang menakutkan Pasti timbulnya Rasa takut Benar gak teman-teman Nah mungkin hari-hari ini Kita banyak dengar-dengar Berita di sana-sini Yang menakutkan Mungkin juga masalah Yang menekan kita saat ini Mungkin orang Bisa membuat kita takut Masalah bisa membuat kita takut Tapi ketika kita dengar firman Tuhan Timbul Iman percaya Iman itu timbul dari mana sih Saya sering kali ya Dengar ya waktu saya Saya ingat banget ya Jadi kalau saya dikasih pengajaran Sama Pemurid gitu ya Dia selalu bilang Iman timbul dari pendengaran Pendengaran akan firman Tuhan Itu terus yang dilakukan Waktu ngajarin saya Untuk baca firman teman-teman Dan akhirnya teman-teman Saya merasakan bahwa benar Ketika saya baca firman Di situ timbul iman Iman itu apa teman-teman Iman adalah Di Ibrani 11 Ayat 1 berkata Iman adalah dasar Dari segala sesuatu Yang kita harapkan Dan bukti Dari segala sesuatu Yang tidak kita lihat Iman akan membuat kita Keluar dari rasa takut Karena kita percaya Allah itu mengasih kita Dan kuasa Allah Pasti menolong kita Firman hari ini Allah berkata Jangan takut teman-teman Percaya saja Apa yang membuat kita takut Hari-hari ini teman-teman Apakah sakit penyakit kah Ataukah Masalah keuangan Masalah keluarga Anak-anak Atau apapun Itu juga yang membuat kita Takut Firman Tuhan hari ini Katakan jangan takut Percaya saja Engkau akan sembuh Persoalanmu akan selesai Keluargamu akan baik-baik saja Katakan apa yang jadi masalah kita Katakan firman teman-teman Nah Saya bersyukur teman-teman Saya ada di dalam Gereja lokal yang ngajarin saya Baca firman setiap hari Kalau dulu saya suka baca Suka enggak Bolong-bolong gitu ya Tapi saya bersyukur teman-teman Saya ada di dalam komunitas yang Seperti ini gitu ya Ada waktunya saya bolong baca Tapi saya jadi malu teman-teman Ketika saya bolong Saya lihat teman saya baca Itu memicu saya untuk Saya baca besokannya gitu ya Nah setelah saya baca-baca Terus ternyata sampai hari ini Teman-teman tahu gak Itu jadi gaya hidup teman-teman Karena saya tahu Apa yang saya baca Firman yang saya baca Itu masuk ke alam bawah sadar saya Bekerjanya kapan teman-teman Bekerjanya pada saat Ada kejadian dadakan Yang saya enggak ngerti Ternyata firman itu Berbunyi teman-teman Firman itu menjadi iman Dan menguatkan saya Membuat saya keluar Dari rasa takut teman-teman Nah yang keempat ini Teman-teman Bersekutu Bersekutu dengan siapa? Bersekutu bersama teman-teman Seiman Ya tubuh Kristus Ibrani 10 Ayat 25 Janganlah kita menjauhkan diri Dari pertemuan Pertemuan ibadah kita Seperti yang dibiasakan Oleh beberapa orang Tetapi marilah kita saling Menasehati dan semakin Giat melakukannya Menjelang hari Tuhan Yang semakin dekat Teman-teman Teman-teman banyak orang yang Berpikiran ya Mungkin saya juga dulu Berpikiran seperti itu Aduh saya punya masalah Saya takut Tapi kayaknya orang lain Enggak perlu tahu deh Biar saya yang selesaiin Sama Tuhan Seperti rohani teman-teman Tapi tahu gak teman-teman Ketika kita sendiri Mungkin pertama-tama Kita kuat teman-teman Lama-lama kita capek teman-teman Lama-lama kita tambah sedih juga Teman-teman Apalagi kita rasanya Kok kayaknya Gak ada perkembangan Lama-lama tepar teman-teman Lama-lama kita Benar-benar Gak kuat Itu yang saya alami Tapi saya bersyukur teman-teman Hari-hari ini Saya ada di tengah-tengah komunitas Yang begitu mensupport saya Ketika saya Lemah saya didoakan Ketika saya takut Ada teman-teman yang diampingi saya Sampai saya keluar Ya dari masalah saya Sampai saya keluar Dari kesulitan saya Sampai saya keluar Dari rasa takut saya Teman-teman Saya bersyukur banget Saya punya Saudara-saudara seiman Ya teman-teman kompak Yang sangat-sangat menguatkan saya hari ini Nah teman-teman Itu yang bisa saya bagiin Bahwa ketika saya Kita semua ada dalam ketakutan Bersungguh-sungguhlah berdoa Teruslah menguji dan menyembah dia Terus baca firman setiap hari Karena itu penting buat hidup kita teman-teman Ya Kemudian apa Jangan sendiri teman-teman Kita harus bersama-sama dengan Teman-teman komunitas kompak kita Teman-teman Supaya kita apa Kita saling Kita bisa dikuatkan Ditegukan Didoakan Didampingi teman-teman Ya Sampai kita menang Teman-teman Ya Nah teman-teman Saya Sangat Beberapa Beberapa saat ini ya teman-teman Beberapa lama ini ya Saya Ingat-ingat ya Respon saya kok berubah ya Gitu ya Teman-teman dulu ini saya Adalah orang yang penuh ketakutan Sejak awal pandemik ya teman-teman Saya itu Benar-benar takut Saya pernah merasa ketakutan Sampai sepertinya malekat maut itu Ada di Sekeliling saya teman-teman Gitu Kenapa Karena awal pandemik Saya melihat teman-teman saya Teman-teman kompak saya Mulai sakit Gitu ya Mulai jatuh gitu ya Itu membuat saya takut Saya merasa seperti orang yang Apa Nunggu giliran teman-teman Nunggu giliran Rasanya deket banget gitu Sama kematian gitu Itu saya takut banget loh teman-teman Ya sampai Apa Di mulut saya bisa bilang Gak takut teman-teman Tapi ternyata ya Anak-anak saya bisa melihat Saya takut teman-teman Gitu ya Anak saya Mami kamu Mami jangan ketakut Enggak Mami gak takut Tapi Tindakan tubuh saya takut Teman-teman Ya jadi kalau saya Saya habis Saya gak mau keluar rumah Saya ke pasar pun Enggak Pokoknya saya Itu benar gak keluar rumah Tapi Rasa takut itu Itu sangat menguasai saya Teman-teman Ya saya sampai bisa pakai Apa namanya Apa Saya gak cari itu ya Maksudnya Apa yang antivirus Saya pakai teman-teman Ya buat melindungi saya Sepertinya saya harus Selimuti supaya saya Dengan antivirus gitu ya Supaya saya Gak ketakutan teman-teman Gak sakit gitu loh teman-teman Ya Jadi Itu membuat saya Benar-benar takut teman-teman Tapi ya teman-teman Terakhir-terakhir ini Ketika saya mengalami sakit Ya suami saya sakit Ya positif Saya positif Anak-anak saya positif Rumah Dalam keadaan kacau balau Karena Lagi renovasi Di tengah-tengah renovasi Kita sakit Dan tukang pun sakit teman-teman Sakit yang sama Covid juga Gitu ya Jadi dihentikan semuanya Gitu Kondisi kamar itu Gak bisa dipakai Itu Itu bolong gitu ya Saya ini orang yang takut Dan orang yang suka panik Teman-teman Nah tapi Saya Saya merasa gini Kok berbeda ya Respon saya dulu Sama sekarang itu Kok berbeda ya teman-teman Ternyata apa Tau gak saya diingetin Tuhan Kenapa Karena Selama Berapa tahun ini Ya Selama awal pandemi Kita koram Kita koram deo Sampai hari ini Ternyata saya gak sadar Teman-teman Saya dan teman-teman Sedang membangun manusia roh Nah itulah yang akhirnya membuat Saya gak panik Ketika menghadapi Apa namanya Kejadian dadakan Mama saya yang pingsan Gitu ya Dan saya melihat penyertaan Tuhan Tuhan itu luar biasa Ternyata Tuhan itu gak tinggal diam Teman-teman Satu persatu Tuhan pimpin Dari obat yang harus saya minum Dari bagaimana Saya harus melayani mama saya Dari bagaimana Saya harus Membereskan rumah ini Gitu Dari apapun Tuhan cukupkan Teman-teman Dan Saya Merasa tenang Teman-teman Nah tau gak teman-teman Yang tadi Empat poin itu Yang tadi saya katakan Ya Berdoa sungguh-sungguh Memuji dan menyembah Tuhan Baca firman Mendengar firman Ya Kemudian Ada di dalam komunitas Ya Itu semua ada di koram dewa Teman-teman Wow Saya dibukakan Teman-teman Saya sangat bersyukur Tuhan kasih fasilitas Ini teman-teman Buat membangun roh saya Dan membangun roh teman-teman Ya Itu yang bisa saya bagikan Dan saya sangat bersyukur Apa yang saya alami Hari-hari ini Membuat saya Melihat Tuhan itu Mempersiapkan Saya Dan teman-teman Ya Membangun manusia roh Untuk apa Untuk supaya kita tidak takut lagi Menghadapi hal-hal yang Dadahkan yang akan terjadi Teman-teman Ya Kita ada Tuhan Tuhan selalu menolong kita Itu yang bisa saya bagikan Thank you teman-teman Biar ini boleh memberkati kita semua Wah Wah Sungguh luar biasa ya Malam ini Benar-benar kita diberkati ini Dengan apa Pengajarannya Ibu Ceni nih Ya Kita semakin dikuatkan ya Bahwa untuk kita Bisa keluar dari rasa takut Kita memang harus Betul-betul mencari Tuhan Dengan sungguh-sungguh ya Ada empat poin yang Ibu Ceni Sharing tadi ya Bahwa kita harus Berdoa ya Dengan sungguh-sungguh Karena dengan berdoa Kita juga Bisa Menenangkan diri kita Bisa menguatkan diri kita ya Sehingga kita bisa Semakin dekat dengan Tuhan ya Dan apa Yang kedua Memuji Dan menyembah Tuhan ya Nah Dengan menyembah Tuhan Kita bisa membangun hubungan Intim kita lagi ya Sehingga rasa takut kita Perlahan-lahan Akan semakin hilang ya Dan dengan membaca firman Kita bisa semakin Kuat juga ya Dan kita tidak akan Merasa khawatir Ataupun takut ya Nah Kita juga Bersekutu dengan teman Benar sekali nih Ibu Ceni ya Karena semakin dengan Teman Yang ada di dalam tubuh Kristus ini Kita semakin Dikuatkan Semakin bertumbuh ya Sehingga Kita juga Akan Sama-sama Dikuatkan Dan didoakan ya Walaupun Idealnya Kita harus Melakukan Keempat poin itu Tetapi Kalau Seandainya Ada dorongan Roh kudus Untuk melakukan Salah satu poin itu Sebaiknya kita Lakukan ya Teman-teman Jangan kita Tunda-tunda Ya Nah sekarang Siapa Tubuh Kristus Yang mau Mengajukan pertanyaan Kita persilakan ya Bisa melalui chat Atau langsung Open mic ya 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 Bu Devi Saya mau Tanya ke Cicemi Ya silakan Pak Radit Ya Cicemi Saya mau tanya Maksudnya kan Tadi kita bicara Tentang keluar dari Rasa takut Atau mengalah Bisa dibilang Mengalahkan rasa takut Kan Sebenarnya kriteria kita Udah bisa Dibilang keluar dari Rasa takut Atau mengalahkan Rasa takut Kita itu Dalam kondisi Seperti apa ya Misalkan tadi kan Ketakutan Tentang COVID Mungkin awal kan Tidaknya Pokoknya pakai Antivirus semua Tapi kan Rasa takut akan COVID ini Bisa dibilang Kita menang Ketika apa Kan terkadang Masa harus Kita sampai Nggak pakai Masker sama sekali Baru dibilang Kita menang Kan Rasanya Nggak gitu juga Jadi Jadi ingin tahu Sebenarnya Dibilang kita Udah bisa Kuali rasa takut Kita Atau mengalahkan Rasa takut kita Ketika apa sih Ya Benar ya Radit Maksudnya gini Awal Pandemi itu kan Emang kita harus Ketat ya Maksudnya pakai Masker Ya Pergi Kalau seperlunya Gitu ya Kalau nggak perlu Ya jangan Gitu Kalau pergi pun Harus pakai Masker Dan lain-lain Ya itu saya Tapi Yang namanya Dikwa saya rasa Takut itu Ya Radit Itu saya di rumah Aja Bisa Takut Gitu Misalnya saya keluar Dalam halaman saya Itu rasanya Saya harus keramas lagi Jadi berlebihan Gitu loh Jadi tindakan saya Itu berlebihan Gitu Jadi nanti Kalau anak saya Ada sedikit Kesalahan sedikit Aja apa Wah itu saya takut Pikiran saya Udah macam-macam Udah harus cuci tangan Udah kamu mandi Udah bawel sekali Gitu loh Jadi kayaknya itu Sangat mengganggu Orang lain Gitu loh Jadi udah membuat Orang lain yang di sekitar saya Jadi nggak damai sejahtera Gitu Dengan apa Dengan kelakuan saya Yang saya penuh Dengan ketakutan Waktu itu Belum lagi Pikiran-pikiran saya Yang apa Merasa Aduh Kalau sampai virus itu Masuk matilah Gitu lah Itulah Jadi kayak orang Nggak ada Nggak ada apa ya Namanya ya Ketakutan berlebihan Gitu loh Itu sih Ya Yang namanya Dikuasai rasa takut Takut itu wajar Gitu Takut itu kan biasanya Kalau saya takut sesuatu Misalnya nih Saya mendengar mama saya Jatuh Kan saya Waduh takut nih Takut dia Nanti kenapa-napa Gitu kan Itu sebatas itu kan Kemudian waktu saya Saya Apa namanya Saya Pergi Saya ketemu Ya udah itu lepas sebentar doang Gitu Tapi kalau dikuasai ketakutan itu Beda gitu Kalau dikuasai ketakutan itu Saya bisa Saya bisa kayak orang Nggak bisa berbuat apa-apa Jadi gini Saya nggak bisa berbuat apa-apa Saya harus hanya Hanya takut aja gitu Takut dan Kemudian waktu saya datang Ke mama saya Saya mungkin bisa Bisa salah Menangani mama saya Gitu Bisa Karena rasa takut itu kan Saya jadi bisa salah ya Maksudnya bisa ambil keputusan Yang Yang apa Yang Yang sebenarnya Nggak perlu Gitu Itu sih Radit Kalau dari saya Mungkin teman-teman yang lain Ada yang bisa Jawab ya Ya Bagaimana Pak Radit Apakah sudah terjawab Oke Kita lanjut ya Ada teman-teman tubuh Kristus yang lain Yang ingin bertanya Silahkan Kalau belum Ini nih Ada pertanyaan nih Bu Ceni Kita kan sering mendengar nih Perkataan Bahwa tidak ada masalah Kalau kita takut Karena rasa takut itu Membuat kita menjadi Lebih waspada Atau berhati-hati Apakah itu sesuai Dengan firman Tuhan Ya Yang tadi kembali ya Kalau rasa takut itu Hanya sesaat Dan tidak menguasai Itu nggak apa-apa Misalnya contoh ya Teman-teman Saya Waktu Pertama Sebelum saya sakit ya Teman-teman Saya itu diingat Diingatin satu hal Ya Apa Lagi enak-enak teman-teman Rasanya damai sejahtera aja Tapi tau nggak Teman-teman Saya diingatin begini loh Sen Kamu itu sudah mengalami Hal besar yang Tuhan kerjakan Dalam hidup kamu Keuangan Ya Walaupun kamu Apa Mengalami Kesesakan Sesaat Seketika lamanya Gitu kan Tapi kamu Waktu kamu menang Waduh kamu ngalami Kemenangan Ya Keuangan kamu Gitu kan Nah Terus yang kedua Kamu pernah juga ngalami Hubungan yang rusak Dengan suami Yang kata orang Rasa-rasanya Nggak bisa kembali lagi Gitu kan Tapi Waktu kamu Melewati hal itu Didampingi Gitu kan Kamu ngalami Tuhan Waktu kamu keluar Hari ini Kamu bisa melihat Ya Kamu bisa Merasakan Gitu ya Maksudnya ada Imam Raja Nabi Di dalam hidup Di dalam hidup kamu Gitu kan Nah Apa sekarang Yang Yang harus Apa yang Yang belum kamu alami Tau nggak teman-teman Sakit penyakit Itu saya takut loh teman-teman Waktu Apa yang kamu alami Gitu Sakit penyakit Aduh Tuhan Tidak sih teman-teman Hanya ketawa Terus saya bingung Kok kita bisa ketawa sekarang ya Kan aneh ya teman-teman ya Ternyata apa Gitu Ya itu tadi Ketika saya sudah membangun manusia roh saya Emang di awal saya takut teman-teman Tapi ketika saya menjalani Hati saya tenang Gitu teman-teman Ya hati saya tenang Nah kenapa Karena saya percaya Ada pertolongan Tuhan Kalau saya alami Seperti dulu Ada pertolongan Tuhan Itu sih Nah keren ya Thank you Bu Ceni Apakah ada teman-teman tubuh Kristus Yang ingin bertanya lagi nih Ayo Silahkan Ayo Ayo Udah pada gak takut kali Kayaknya sudah pada menang Gak dirasa takut Alhamdulillah Sadang puji Tuhan Alhamdulillah Karena kita udah membangun manusia roh kita Emang banyak nih sama Ceni Sama Pasir juga Sama Agus Wibawa Tadi kan dibilang ya Firman itu sampai menjadi gaya hidup Saya mau tanya dari kalian berdua itu Gimana sampai menjadi gaya hidup Apakah saling mempengaruhi Atau saling diskusi Ya ketika firman Ketika kalian baca Terus juga ketika kamu berdua share Ke teman-teman Ada terobosan apa nih Poin yang firman dan percaya itu Boleh gak Dibagikan kepada kita juga nih Karena pagi-pagi benar Hari masih gelap Tiba-tiba udah masuk Ya 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 Thank you Saya pribadi bersyukur Akhirnya Tuhan kasih kesempatan saya Untuk berbalik ya Bertobat dengan lebih sungguh-sungguh Akhirnya saya menyadari Siapa diri saya Ketika saya jauh dari kebenaran firman Ya itu chance saya untuk berbalik Kepala dosa lebih besar Ya oleh karena itu Saya belajar untuk berkomitmen Ya Berkonsisten ya Di dalam baca firman Kalau gak salah Dari 4 tahun yang lalu ya Sebenarnya kejadian Sampai dengan hari ini Ya puji syukur Tuhan terus kasih kekuatan Buat saya Untuk tetap setia Di dalam firman Ya Artinya Dari firman itu Benar kata Sismaria Kata istri saya Jeni Ya Bahwa manusia roh Dalam diri kita Tanpa saya sadari Itu terbangun Dan buahnya Itu akan terlihat Terlihat oleh siapa Oleh pasangan saya Ya Perubahan dalam diri saya Perubahan dalam diri seni Itu semua akan terlihat Ternyata tanpa kita sadari Itu adalah firman Yang mengubah hidup kita Ya Jadi Buat saya pribadi ya Bersyukur ya Artinya Benar Saya juga pernah mengalami Rasa takut Yang berlebihan Ya Rasa takut itu ketika apa Ketika saya berpikir Sesuatu hal Ketika saya merasa Sesuatu hal Yang belum saya alami Tapi saya sudah takut duluan Ya Itu buat saya jadi Kayak orang Belon Ya Kayak orang Gak bisa ngapa-ngapain Ya Tapi ketika Tuhan Bukakan Ketika ada tubuh Kristus yang mengedolakan saya Saya baru sadar Sebenarnya tubuh Jiwa roh saya Dalam diri Tuhan Tuhan yang mengedolakan Sidup saya Jadi apapun yang saya alami Ya Saya percaya Seperti saya bilang tadi kan Tuhan selalu ada Buat kita Buat kita semua Buat saya Artinya Tuhan izin yang terjadi Pasti ada obatnya Pasti ada jawabannya Oleh karena itu Saya percaya Dan saya terus banyak bersyukur Bersyukur dalam segala hal Saya bersyukur juga punya pasangan Yang juga Luar biasa Saya gak nyangka Ini dia Bisa menyampaikan sharing yang luar biasa Ya kalau buat saya Teman-teman Tadi kalau Bagaimana komunikasinya Tau gak teman-teman Dulu Kalau saya sama Agus Lagi berduaan di mobil Kita gak mau ngomong apa Tapi tau gak Sekarang Kalau di mobil Kita bisa cerita tentang firman Bisa cerita tentang Apa yang kita dapat Kita alami Orang-orang kita layani Banyak hal yang bisa kita ceritakan Teman-teman kita bisa bertukar pikiran Gitu loh Ya Dan bahkan sekarang Kita bisa juga Ya itu Kompak dengan anak-anak Ya dalamnya apa sih Dalam kompaknya firman Teman-teman Saya bisa saling sharing Dan akhirnya saya tahu Oh anak saya punya Cara berpikir seperti itu Tentang firman Tuhan Tentang apa yang dia baca Itu sih teman-teman Dan buat saya Hari-hari ini Wow Ya Tuhan bekerja dengan dasyat Dan luar biasa Buat kita Buat keluarga saya Itu sih teman-teman Dari saya Ya Wah luar biasa ya Bro Awe Wah sweet sweet ini Semua Bronya yang menyala-nyala Kesamber nih Kesamping kiri kata Nah ini ada satu lagi pertanyaan nih Dari Ibu Paulina Sebentar ya Saya bacakan Nah ini bagaimana Ibu Ceni Bagaimana mengatasi rasa takut Yang kadang muncul tiba-tiba Thank you Katanya Dari Ya itu tadi ya Teman-teman Rasa takut yang tiba-tiba Ya 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 tadi kembali lagi Berdoa dengan sungguh-sungguh Minta gitu loh Ya Supaya kita Gak dikuasai ketakutan Ya Udah itu kita Belajar memuji Menyembah dia Karena waktu kita menyembah dia Memuji dia Itu nanti Kita akan ngerasain deh Maksudnya Tuhan itu sudah mengerjakan Banyak hal dalam hidup kita Mungkin kita lupa Teman-teman Tapi pada saat kita menyembah Kita puji dia Kita tahu Dan pujian Yang kita naikkan sama dia Itu membuat kita jadi Apa yang namanya Punya pengharapan Teman-teman Ya Nah terus yang tadi Baca firman gitu ya Firman begitu Banyak firman yang akan Menguatkan kita Teman-teman Ya waktu saya takut Tuhan bilang Tuhan tidak memberikan Roh ketakutan Tapi roh yang memakitkan Kasih kuasa dan ketatitan Wah itu saya ngomong terus Apa sampai Apa saya Konfes sampai Terdengar sama telinga saya Ya Konfes gitu Ya Ya itu Terus Cari teman kompak kita Minta didoain gitu ya Yang Koyongki bilang Kompak Apa namanya nih Kompak Solmet ya Ini yang paling terdekat Saya waktu ketakutan Saya terus terang Ngomong sama Agus Tapi saya ketakutan loh Sekarang ini Karena saya punya masalah Gini-gini Tolong dong doain saya Itu pertama Gitu Yang kedua Saya bisa minta Teman-teman saya Idevi Sisil Atau Maria Atau siapa aja gitu ya Buat doain saya Gitu Nah itu sih teman-teman Nah emang Itu gak Maksudnya gini Gak instan ya teman-teman Langsung hilang gitu Tapi saya percaya Ketika itu kita lakukan terus Ketakutan itu akan hilang Karena akan digantikan dengan apa Dengan iman Teman-teman Gitu Ya digantikan Dengan iman Dan akhirnya kita percaya Dan saya percaya Kita akan jadi teman Gitu Itu sih dari saya Bagaimana Ibu Paulina Apakah sudah terjawab pertanyaannya Ya thank you Aduh Kita lanjutin Pertanyaan berikutnya nih Dari Dari Samsung Galaxy Malam Ciceni Saya mau tanya nih Saya sering baca firman Tuhan Akan tanpa disadari Saya kadang tidak khawatir Akan Tetapi Keluar juga Di pikiran saya Tidak juga yang saya alami Satu contoh Ketika saat ini Ekonomi sangat terpukul Terpukul sekali Udah 4 tahun Masih aja stuck Terima kasih sebelumnya Saya pernah mengalami Kondisi seperti itu Ya teman-teman Biasa Dulu Waktu saya mengalami Keuangan yang parah Ya teman-teman Saya sampai ke Ibu rohani Saya nanya loh Ya nanya gini Bu Ibu kan pernah ya Mengalami Kesulitan keuangan Saya mau tahu dong Berapa lama Ibu keluar dari kesulitan itu Tau gak dia bilang apa teman-teman Saya cepat ceni Gitu ya Iya berapa lama Bu Cepatnya Satu tahun Hah Saya kaget Satu tahun gitu Iya Karena saya Sungguh-sungguh berdoa Karena saya benar-benar Percaya sama Tuhan Dan saya lakukan Bagian saya Waduh Bu Begitu aja Satu tahun Bu Aduh mateng deh saya Berapa tahun ya Saya bilang gitu loh teman-teman Saya ngomong gitu Tapi ternyata teman-teman Ya apa yang dia lakukan Dia jadi contoh buat saya Saya suka nanya sama dia Bagaimana Apa yang harus saya lakukan Gitu ya Nah apa yang dia lakukan Saya lakukan Baca firman Berdoa Minta Nah ternyata Tuhan tuh bisa kasih hikmat Ketika saya intim sama dia Tuhan bisa kasih Apa ya namanya ya Hikmat buat saya melakukan sesuatu Ya Yang tadi kita bilang Kalau Kalau kita ada dalam ketakutan Kadang-kadang kita bisa Memang ambil keputusan yang Mungkin itu bukan dari firman Tuhan Gitu Tidak sesuai dengan firman Tuhan Dulu saya pernah gini Anak saya masih kecil Kemudian saya bilang Aduh saya Ini deh Saya gak mikirin Agus gitu Ya udah saya Kerja asuransi aja deh Tau gak Ibu rohani saya bilang Apa Ceng Kamu berdoa Apa berkat yang harusnya buat kamu Kamu minta Itu Dikasih buat Agus Saya doanya seperti itu Teman-teman Tuhan Kan saya Diajak asuransi gitu kan Artinya kan waktu itu saya mikirnya Pasti ada berkat lah disitu gitu Jadi saya ngomong Tuhan Terima kasih untuk berkat yang sudah Tuhan Tapi saya mau Tuhan Berkat yang tadinya harus saya Buat saya Tolong Tuhan kasih ke Agus Itu terjadi loh teman-teman Gitu Dari situ Agus dapat pekerjaan Dari satu pekerjaan ke pekerjaan Saya lihat meningkat-meningkat Dan saya tulis di satu buku mimpi saya Teman-teman Saya mau punya Agus Saya mau punya suami Agus punya apa Pekerjaan baru Fasilitas dan segala sesuatu yang Yang saya mau teman-teman Tau gak teman-teman Itu terjadi loh Itu berapa lama itu terjadi Memang proses ya teman-teman Kita gak bisa Kita gak bisa memaksa Tuhan Tuhan harus kapan ya Saya diingetin Tuhan Waktu saya mau cepat teman-teman Saya mau instan Tuhan bilang Oke Cen nih saya bisa Kasih kamu Besok juga bisa Keluarga kamu langsung pulih dari Keuangan Bisa Maksudnya Apa bisa Bisa jadi orang kaya lah Misalnya gitu ya Bisa Tuhan bisa Bagi Tuhan hanya membalikan telapak tangan Tapi saya mau nanya nih Cen Kamu udah siap belum? Hati kamu udah siap belum? Agus udah siap belum? Tau gak saya nangis teman-teman Akhirnya saya jujur sama Tuhan Iya Tuhan Saya ngaku Tuhan saya gak siap Karena kalau saya dadakan Saya dipulih Maksudnya dadakan saya jadi orang kaya nih Saya bisa songong Tuhan Saya bisa gak cari Tuhan lagi Agus juga gak tau kemana Saya tahu Saya sadar diri saya Akhirnya saya ngomong apa? Sesuai kehendakmu yang terjadi Tuhan Waktu Tuhan adalah waktu Tuhan Bukan waktu saya Dan saya serahin waktu itu ke Tuhan Dan pulih teman-teman Sesuai dengan waktu yang Tuhan penutupkan Itu sih dari saya Wah luar biasa ya Bener ya Ibu Ceni ya Kita waktu Tuhan itu adalah yang terbaik ya Karena kita juga tidak tau waktu Tuhan itu kapan ya Tapi yang kita tau bagian kita adalah melakukannya dengan taat dan setia ya Ya bagaimana yang tadi dengan Ibu atau Bapak Samsung Galaxy ya Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Ya sudah Oke terima kasih Ibu Ceni Apakah ada yang lain teman-teman tubuh Kristus? Bagaimana teman-teman tubuh Kristus? Apakah ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada Ada mau nanya deh Mbak Ceni Ya silahkan Mbak Devi Ya silahkan Bagaimana caranya kita Melewati prosesnya Tuhan ya Itu kan karena Memang gak gampang gitu kan Kalau memang misalnya Waktunya Tuhan belum dijawab nih misalnya Ya berarti kan Gak akan Gak akan juga apa sih maksudnya Misalnya kayak contoh misalnya Kita butuh Dana buat renovasi gitu ya Mau bagi carapun apapun Kalau memang Tuhan Belum bisa Memberikannya kan jadi kan tetap Kita gak bisa maksain gitu ya Nah itu Bagaimana melewati prosesnya Tuhan gitu Padahal kita sudah taat Sudah segala macem gitu ya Nah itu gimana tuh Soalnya Saya ngalamin Dari saya beli rumah Sampai Misalnya Untuk minta renovasi pun Belum dijawab-jawab gitu Jadi apa yang mesti Kiat-kiatnya Menghadapi Waktu prosesnya Tuhan tuh Supaya Bisa lebih sabar lagi kah Atau gimana Itu aja sih Terima kasih Iya Iya Itu maunya kita ya Apa Ibu Penti Dulu saya juga seperti itu Saya juga pengen punya rumah Sampai saya fokus banget Punya rumah gitu Sampai saya catat gitu ya Saya Buku nimpi saya ada berapa ya Saya catat Apa saya mau Apa Jiwa Siapa yang percaya gitu ya Maksudnya saya doain orang-orang Supaya percaya gitu ya Waktu itu saya ingat banget Saya berdoa buat Papa Feni gitu ya Supaya dia percaya Mama Feni Dan keluarganya Itu semua terjadi teman-teman Tau nggak Saya punya mimpi Saya punya rumah Sampai Itu nggak terjadi teman-teman Padahal saya fokus Sampai Sampai gini loh teman-teman Saking saya fokus Mau punya rumah Saya sampai punya pikiran gini Teman-teman Aduh Saya buang waktu ya Waktu saya Banyak saya buang Buat melayani ya Saya dapat apa yang melayani Saya jadi punya pikiran yang salah loh teman-teman Saya sampai mikir gini Lebih baik waktu itu Saya pakai ya Buat kerja ya Buat cari uang Satu hari dapat berapa Saya jadi hitung-hitungan sama Tuhan Teman-teman Saking saya fokusnya Tau nggak teman-teman Saya mau punya rumah Saya mau punya house Home saya berantakan teman-teman Makanya itu yang terjadi Waktu itu hubungan saya Memang Agus hancur Home saya berantakan Ternyata keluarga saya berantakan Akhirnya saya bilang Apa gunanya saya punya rumah ya Kalau keluarga saya berantakan Akhirnya teman-teman Yang saya bangun Bukan rumah teman-teman Tapi keluarga Saya bersyukur Tuhan kasih pengertian Keluarga itu lebih penting Daripada rumah yang Yang saya mau Tapi dengan Bukan dengan cara Tuhan Tapi cara saya Cara pikir saya Dengan usaha saya Gitu Ya jadi akhirnya Saya dipulihkan Dari keluarga saya ya Maksudnya hubungan saya Sama Agus pulih Tau nggak dari situlah Saya melihat Tuhan Justru bekerja Apa namanya Di keuangan kita ya Di keuangan kita Dan saya bersyukur Sampai hari ini Saya nggak punya rumah Teman-teman Tau nggak Saya punya kasih karunia Saya akhirnya Diizinin Maksudnya gini Tuhan mengizinkan saya Untuk saya Pulang ke rumah Mertua saya Dan merawat Orang tua saya Dan hari ini Mertua saya Udah nggak ada Teman-teman Nah akhirnya Rumah inilah yang Kita tempati Buat saya ini Kasih karunia Jalanin aja Jadi apa yang ada Mama kita Kalau saya percaya lagi Kalau Tuhan Mau kasih lebih Dia akan kasih Tapi kalau Tuhan Bilang segini cukup Ya sudah Saya belajar menerima Itu sih teman-teman Karena yang lebih penting Kita tahu lah Maksudnya Tuhan mau apa sih Yang terpenting Buat hidup saya Itu sih Kalau Kalau saya ya Teman-teman Itu Ibu Quenti Ya bersyukur ya Ya bersyukur Dengan apa yang ada Kuncinya itu ya Teman-teman Artinya Kita harus Tantiasa bersyukur ya Walaupun Tuhan Belum kasih buat kita Tapi kita tetap Percaya Karena firman itu kan hidup Dan semua Ada waktunya Tuhan Jadi intinya Tetap bersyukur Saya percaya sih Ibu Quenti Kalau kita terus berdoa Ya Tuhan berkendak Ada waktunya nanti Ya pasti dikasih Gitu Saya percaya itu sih Ya karena Tuhan gak pernah Berhutang lah Seperti itu Ada yang bilang Carilah dahulu Kerajaan Allah Maka Dan kebenarannya Carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka segala sesuatu Akan ditambahkan Termasuk tadi Renovasi rumah Ya Itu sih Ya Benar sekali ya Bagaimana Bu Quenti Apakah sudah terjawab Pertanyaannya Iya Itu pun juga Saya lakukan Yang maksudnya Saya Tetap Apa sih Maksudnya Tetap Pegang teguh Terus sama Tetap Cari Lebih banyak Memuliakan Nama Tuhan Dulu Meskipun Ya manusia Mengecewakan Gitu ya Saya bahkan Sempat Tanya sama Owner saya Gitu ya Maksudnya Minyamban Tuhan Gitu Untuk dananya Gitu kan Tapi ya memang Kayaknya mungkin Dia nunjukinnya Cuma Bisa lewat Pinjaman bank Gitu Sedangkan kami kan Gak mau Karena Apa ya Kami udah lumayan lama Hutang gitu ya Dari rumah pertama Terus rumah pertama Karena jauh Dari keluarga Jadi kita jual Terus kita beli yang deket Itu udah lumayan lama Kita pinjem hutang bank Jadi Kita gak mau Lagi hutang bank lagi Gitu Karena KP bayar bunganya Gitu kan Saya sampai bilang Sama bau saya Saya gak mau Saya jaminin Sertifikat saya Saya minyumnya gak sampai Setengah dari rumah saya Harganya gitu Sertifikat saya itu Berharga kan Saya bilang gitu Tapi mungkin owner saya Bahwa saya gak bisa Gitu Mungkin takut Sertifikatnya gak ngerti Paso atau gimana Mungkin dia lebih aman Kalau pakai bank Gitu Yaudah itu aja sih Ya sampai detik ini pun Saya masih Tetap berdoa sih Yes Yes Ya Ada waktunya nanti ya Ibu Penti Tuhan pasti jawab Ya Ya Baik Apakah ada pertanyaan lagi Teman-teman tubuh Kristus Ya kalau saya Mau teguin aja ya Ya Jadi kita harus Cross check diri kita Sekarang ini Posisinya Kita takutnya Akan apa Jadi ada orang Yang takutnya Karena situasi Gak punya uang Takut Gak diomongin orang Takut Tapi Kalau sampai kita Cek Diri kita Udah gak Gak punya rasa takut Gak punya uang Gak Gak takut Gak diomongin orang Kita udah bisa Menang dari itu Tinggal langkah selanjutnya Adalah kita takut Lekan Tuhan Lewat apa yang tadi Ibu Ceni bilang ya Lewat disiplin-disiplin rohani Itu pasti deh Kita menang Seperti itu Itu dari saya Jemi Alleluia Puji Tuhan Alleluia Ya Ada lagi teman-teman Tuh Bu Kristus Ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Emilia Kak mau tanya di 1 Yohanes 4.18 Ada statement sebab ketakutan mengandung hukuman Di sini ketakutan yang apa ya? Saya bisa jawab sebisa saya ya teman-teman ya Sejak manusia jatuh dalam dosa itu kan dikuasai ketakutan ya Nah ketakutan seperti apa? Ya tadi itu ketakutan yang berlebihan Ketakutan yang membuat kita gak bisa berbuat apa-apa Yang membuat kita gak bisa bertumbuh Yang membuat kita sepertinya lumpuh gitu teman-teman Tadi siapa yang bilang ya? Nah Agus kali ya Saya ingat waktu dia takut ya teman-teman ya Itu dia kayak orang, ya tadi dia bilang kayak orang bego gitu Jadi dia takut, blow on ya sorry Jadi dia waktu dia ketakutan tuh ya Dia ada mikirinnya yang panjang, lebar, sampai buat dia kayaknya Sampai saya bilang itu gak perlu gitu loh Saya ingat waktu dia ketakutan apa ya Ketakutan apa ya waktu itu ya Sampai dia langsung, itu berubah teman-teman Yang tadi dia suka cita Terus dia langsung drop teman-teman Itu kelihatan banget loh di wajah dia Drop terus dia kebingungan mau ngapain Oh iya, Justin Waktu Justin, apa dia cek ini Cek saturasi Justin Itu sembilan empat Itu langsung stres Langsung syok Terus dia bilang Justin harus minum Harus antibiotik Harus rongsen dan lainnya Saya bilang sabar dulu Tunggu, tunggu Saya bilang jangan langsung panik begitu Diam dulu, tunggu, sabar Saya bilang gitu Kita cek lagi Terus Justinnya ketawa-ketawa Dan saya lihat Justin Kenapa-kenapa Gitu loh Tapi Agusnya udah panik Sampai ketakutan gitu Kayak seolah-olah Saya gak tau pikirannya bagaimana deh ya Saya juga gak ngerti nih Karena perubahannya itu Dasiat banget teman-teman Sampai tau gak teman-teman Saya bilang udah Tanya dokter dede Kalau takut Saya bilang gitu ya Akhirnya dia tanya ke dokternya Ya dokternya cuman Oh gak apa-apa Apa namanya Kalau emang seperti itu Makan antibiotik Dia bilang makan aja antibiotik Tadi kan kita gak makan antibiotik Justin makan antibiotik Kalau batuknya masih Nah akhirnya saya bilang Yaudah tunggu dulu Dia udah beli Dia langsung beli tuh Teman-teman antibiotik Oh antibiotiknya sudah datang Sebelum minum Saya bilang cek lagi Saturasinya Terus pas dia dicek lagi Kau gak berapa teman-teman Sembilan delapan Ya Jadi oke Anak saya sampai ketawa-ketawa Orang Jaksin gak kenapa-kenapa Dia bilang gitu ya Udah selesai Gitu loh Ya Jadi ketakutan yang tadi Saya bilang itu Ketakutan yang seperti apa Ketakutan ya Itu yang melumpukan kita Yang membuat kita Gak bisa berbuat apa-apa Yang membuat kita Mengambil keputusan-keputusan yang salah Yang membuat kita Yang mungkin Melakukan tindakan-tindakan Yang tidak sesuai Maafirman teman-teman Gitu loh Ya yang Kayaknya di dalamnya Udah gak ada Tuhan lagi deh Kita udah pakai kekuatan kita nih Ya kalau sakit Terus begini Gak tanya Tuhan lagi Teman-teman Itu Itu sih Bagaimana Ibu Emilia Apakah sudah terjawab Ya thank you Ya baik Apakah ada yang Pertanyaan lagi nih Teman-teman tubuh Kristus Ya Artinya Belum ada lagi ini Sorry Ya saya cuma menambahkan sedikit ya Bro AW ini Ya mungkin sebenarnya Gara-gara Sangking sayangnya Sama anaknya ya Jadi panik gitu ya Kalau Kalau gak ada perubahan 94 langsung panik Padahal sih kan Batasnya kan 90 gitu ya Batas minimal Ya gak apa-apa sih Bisa dimengerti Tapi ya itu Sesaat aja Tadi seperti Seperti Dibilang kalau Ketakutan itu Pasti wajar kita punya lah Ketakutan Kekhawatiran Tapi jangan biarkan Ketakutan Kekhawatiran itu Menguasai Itu yang bahaya Ya Untunglah Ada Di sebelah bro AW Ada sis ceni Yang bisa menenangkan Jadi Jadi gak berlarut-larut Ketakutannya Wah Luar biasa itu ya Jadi benar-benar Sudah Apa yang di Yang di Bagikan sis ceni itu Betul-betul Dipraktekan Jadi Saya jadi Ya Saya percayalah Jadi bukan cuma Bukan cuma Sekedar membagikan Tapi Dari Kesaksian tadi Benar-benar dipraktekan Wow saya betul-betul Diberkati juga ini Luar biasa Itu thumbs up Keren Ya silahkan Baiklah Kalau tidak ada Pertanyaan lagi Kita akan tutup ya Mesbah Koramdyo Kita malam ini ya Mungkin kita bisa Dibantu nih Sis Maria Untuk mendoakan Sis ceni Silahkan Oke Oke luar biasa ya Pengalaman hidup Yang disampaikan Oleh ceni Teman kompak saya Teman kompak saya Juga ya Luar biasa ya Emang Saya juga Orang yang Orang yang penuh Dengan ketakutan Ya dulunya Ya sama-sama ceni ya Belum terjadi Udah parno Sampai Terakhir aja Saya naik pesawat Terbang aja Takut Teman-teman Saya gak berani Naik pesawat Saya belum nyubah lagi Sekarang ya Karena belum pernah Belum kepergian lagi Saking takutnya Teman-teman Ya ketakutannya Sepanjang di perjalanan Pesawat Bahasa roh Terus ya Dari Jakarta Sampai Singapura Jakarta Thailand Pulang pergi Bahasa roh Terus Itu saking ketakutannya Nah itulah Memang Takut Ketakutan itu Benar-benar Membunuh ya Membunuh Benar-benar Membunuh apa Membunuh Suka cita Membunuh Damai Sejahtera Itu ketakutan Kita harus lawan Ketakutan Karena Tuhan Tidak pernah Memberikan roh Ketakutan ya Tapi roh yang Gagah perkasa Yang Membangkitkan Kekuatan Nah itu Yang harus kita Kita Tanam Di hati kita Janji Tuhan Yang harus kita Percayai Karena janji Tuhan Ya dan Amin Oke Yuk kita Berdoa Bacengi Bacengi Dipakai Tuhan Lebih lagi ya Menjadi berkat Lewat Pengalaman Pengalaman Hidupnya Kita akan Berdoa Bacengi 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 Seni Tuhan Untuk selalu Intim Denganmu Untuk selalu Intim Dengan Firmanmu Sehingga Firman yang Ia terima Itu Tertanam Di hatinya Di tanah hati Yang baik Bertumbuh Bahkan Berbuah Tuhan Bapak Kami serahkan Juga Keluarganya Tuhan Suaminya Anak-anaknya Tuhan Kedua Anaknya Juga Boleh Bersatu Bersahati Bergandengan Pangang Satu Dengan Yang lainnya Untuk saling Menguatkan Untuk saling Membangun Satu Dengan Yang lainnya Mengajar Satu Dengan Yang lainnya Tuhan Supaya Mamamu Dipermuliakan Lewat Keluarga Semi Ini Tuhan Yang sudah Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Tuhan Kami percaya Apapun Yang sekarang Sedang Dibergumulkan Sedang Dihadapi Persoalan Persoalan Lain Yang Dihadapi Kami percaya Dia juga Akan Semakin Memang Dari Setiap Persoalan Karena Dia sudah Mengalami Bagaimana Engkau Sudah Mau Memberikan Kekuatan Pencerahan Kepada Dia Untuk Dia keluar Dari Rasa Takut Tuhan 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 Dia Ceni Boleh Memakai Perlengkapan Seluruh Perlengkapan Senjata Allah Untuk Melawan Tipu Daya Iblis Rasa Pakut Yang Menghantui Rasa Pakut Akan Membunuh Damai Sejahteranya Dia Boleh Lawan Dengan Imannya Terima Kasih Bapak Terima Kasih Kami Serahkan Ceni Keluarganya Dan Damai Sejahtera Sukacita Kesehatan Terus Semakin Melengkapi Melingkupi Benih Dan Keluarganya Dari Sekarang Sampai Selama Lamanya Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Kami Bersyukur Buat Malam Hari Ini Untuk Tubuh Kristus Yang Sudah Mendengarkan Pengajaran Dialah Pengajaran Ini Boleh Tertanam Di hati Kami Masing Masing Dialah Firman Muj Itu Hidup Di dalam Kami Menjadi Pribadi Yang Menang Dari Rasa Pak Dan Menjadi Pribadi Yang Penuh Dengan Percaya Diri Karena Ada Kristus Yang Berkuasa Yang Sudah Tinggal Di dalam Diri Kami Yang Menjadi Penguasa Tunggal Atas Hidup Kami Terima Kasih Bapak Dan Kola Sumber Segalanya Buat Hidup Kami Terima Kasih Bapak Terima Kasih Kami Bersyukur Dan Kami Serahkan Waktu Kami Selanjutnya Waktu istirahat Waktu Kompak Dengan Keluarga Dan Aktivitas Aktivitas Lainnya Semua Ada Di dalam Pelindungan Penyertaan Dan Pintinan Yang Sempurna Hanya Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami Kami Sudah Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.